Tempat wisata di Solo itu banyak banget dan beberapa lokasi di sana juga instagramable banget loh Sobat Fancy. Kental dengan budaya tradisional, siapa sih yang belum pernah ke Kraton Solo? Buat yang belum pernah ke tempat wisata di Solo, yuk simak terus Youtube Travel Fancy Indonesia. Kota Solo di Jawa Tengah memang terkenal kental dengan budaya tradisionalnya, itulah mengapa wisata di Solo memiliki daya tarik tersendiri. Setiap taunya banyak wisata baik dari luar maupun dari dalam daerah yang berdatangan untuk wisata di Solo bersama keluarga. Selain kental dengan budaya tradisionalnya, Solo juga memiliki banyak wisata yang menarik untuk dikunjungi mulai dari wisata darat hingga wisata air. Masing-masing tempat memiliki pesonanya sendiri dari Kampung Batik Kauman Solo, Kraton Surakarta hingga Gedung Juang 45. Jangan lupakan kuliner Solo yang melegenda dan bermacam-macam seperti Timblok Solo, Tengkleng Solo hingga Gudeg Ceker Margo Yudan Solo. Tapi itu nanti ya Sobat Fancy, sekarang kita jalan-jalan dulu ke tempat wisata di Solo yang hits dan instagramable banget di tahun 2021. Yuk, check this out. Kota Solo, kota yang memiliki sebutan Surakarta ini memiliki berbagai wisata, baik wisata kuliner hingga wisata alamnya. Itulah mengapa kota Solo menjadi salah satu tujuan utama para wisatawan yang datang ke tempat wisata di Solo. Waktu yang sangat cocok untuk menikmati keindahan tempat wisata di Solo adalah pada waktu liburan tiba. Nah, berikut ini beberapa lokasi tempat wisata di Solo yang wajib kamu datangi ya. Keraton Solo Keraton Solo atau yang juga disebut dengan Keraton Surakarta Hadi Ningrat adalah istana resmi Kasunanan Surakarta. Keraton Surakarta ini didirikan oleh Susuhunan Paku Buwana II pada tahun 1744. Sebagai pengganti istana atau Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Kompleks bangunan Keraton Solo ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Seri Sunan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kerajaan hingga saat ini. Keraton Surakarta juga merupakan salah satu obyek tempat wisata di Solo. Sebagian kompleks Keraton Surakarta merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik Kasunanan termasuk berbagai pemberian dari Raja-Raja Eropa, Replika Pusaka Keraton, dan Gamelan. Dari segi bangunannya, Keraton Surakarta ini merupakan contoh arsitektur istana Jawa tradisional yang terbaik. Di Keraton Solo ini Sobat Fensi bakal menjumpai berbagai koleksi bersejarah seperti kereta kencana, senjata tradisional, hingga wayang kulit. Lokasi tempat wisata di Solo ini Instagram-nya bebel banget loh Sobat Fensi. Pasar Gede Solo Kalau pergi ke tempat wisata di Solo, wajib mampir ke Pasar Gede Solo ini. Pada zaman kolonial Belanda, Pasar Gede mulanya merupakan sebuah pasar kecil yang didirikan di area seluas 10.421 hektare. Berlokasi di persimpangan jalan dari kantor gubernur yang sekarang berubah fungsi menjadi balai kota Surakarta. Bangunan Pasar Gede Solo ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Ingenieur Thomas Karsten. Bangunan Pasar Gede selesai pada tahun 1930 dan diberi nama Pasar Gede Harja Negara. Pasar ini diberi nama Pasar Gede atau Pasar Besar karena terjadi dari atap yang besar. Buat kamu yang ingin berburu kuliner Solo, kamu harus datang ke Pasar Gede Solo ini. Ada banyak kuliner Solo yang beragam dan sayang banget dilewatkan loh Sobat Fensi. Kampung Batik Kauman Kampung Batik Kauman adalah salah satu tempat wisata di Solo yang menjadi favorit para wisatawan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang serta berwisata di banyak tempat wisata di Solo, salah satu ciri khas dari kota Solo adalah batik. Jadi Sobat Fensi bisa mendapatkan berbagai pilihan batik yang menarik di Kampung Batik Kauman ini. Perbedaan yang menonjol dari Batik Solo adalah motifnya. Motif Batik Solo sangat elegan dan warnanya juga khas. Jadi, di Kampung Batik Kauman ini Sobat Fensi bisa foto di beberapa spot yang instagramable dan cantik banget. Buat Sobat Fensi yang hobi fotografi, meluncur saja ke Taman Cerdas Kelurahan Jebres Solo. Tempat wisata di Solo ini juga menarik banget. Sobat Fensi dapat merefresh kembali pikiran di sana karena di sana banyak sekali tanaman-taman hijau serta bunga-bunga yang masih segar. Di Taman Cerdas Kelurahan Jebres, Sobat Fensi bisa mengambil foto sepuasnya. Salah satu spot foto yang menarik di tempat wisata Solo ini adalah taman berbentuk lorong yang dipenuhi oleh lampu-lampu kecil dan lampion. Taman Hutan Raya Ngargoyoso Salah satu tempat wisata di Solo yang mengajak pengunjungnya untuk lebih dekat dengan halam adalah Tahura atau Taman Hutan Raya. Di sana kamu bisa menikmati fenomena alam yang sangat indah. Tidak hanya itu, Sobat Fensi juga akan disuguhkan oleh beberapa objek wisata yang tidak kalah keren seperti air terjun parang ijo, candi suku, hingga kandang rusa. Gedung Juang 45 Gedung Juang 45 menjadi salah satu lokasi wisata baru di Kota Solo yang menjadi favorit milenial karena instagramable. Gedung Juang 45 berlokasi di Jalan Mayor Sunario, Gedung Lumbu, Kecamatan Pasar, Kelewan, Kota, Surakarta. Soft opening Gedung Juang 45 dilakukan pada 20 September 2019 dan dipenuhi pengunjung yang antusias mengabadikan momen di lokasi ini. Penerangan yang temaram berpadu bangunan lawas bercora Eropa memberikan kesan eksotis Gedung Juang 45. Meski terkesan kekinian, Gedung Juang 45 juga merupakan bangunan lawas yang direvitalisasi. Gedung Juang 45 ini berdiri tahun 1880 di zaman Belanda. Meski Gedung Juang 45 terlihat modern, bangunannya merupakan cagar budaya yang dilindungi. Kedepan, Gedung 45 juga akan dijadikan lokasi penyelenggaraan berbagai event dan menyediakan fasilitas ruang kerja bersama atau co-working space. Gedung Juang 45 dulunya juga merupakan bagian dari tata kota Belanda yang ada di Solo. Sebagai bagian dari fasilitas penunjang dari orang-orang Eropa, Gedung Juang 45 juga difungsikan sebagai kantin yang digunakan untuk makan para tentara. Saat itu sebagai kantin, Gedung Juang 45 sekitar ketengah abad 19. Sedangkan sekitar abad 20, Gedung Juang 45 digunakan sebagai asrama. Nah, kalau sudah berwisata di Solo, jangan lupa makan kuliner Solo yang legendaris juga ya Sobat Pensi. Ada banyak banget loh pilihan kuliner wisata di Solo. Beberapa wisata kuliner yang terkenal adalah Selat Baklis, Tim Lo Solo, Teng Kleng Solo, dan Gudeg Ceker Margo Yudan Solo. Mencicipi makanan Solo di warung Selat Baklis bukan cuma soal perut kenyang. Uniknya, warung Selat Baklis terletak di sebuah gang yang tersembunyi, tepatnya di Jalan Veteran Gang 2 No. 42 Serengan, Kota Solo. Warung makan itu berada di area pemukiman dan boleh dibilang, warung Selat Baklis selalu padat saat makan siang sekitar pukul 12 siang hingga pukul 4 sore. Buat Sobat Pensi yang akan wisata di kuliner di Solo untuk menghindari keramaian, datanglah sebelum atau sesudah jam tersebut. Apalagi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, maupun saat musim liburan. Jangan khawatir, warung Selat Baklis buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Selain menyajikan makanan enak, layan-pelayan di warung Selat Baklis menggunakan busana ala Belanda dan Jawa yang berganti-ganti setiap harinya. Berbagai macam varian Selat Solo yang dapat dicicipi seperti Selat Bistik, Selat Galantin Kuah Saus, Selat Galantin Kuah Segar, dan Selat Lidah. Nah, selain Selat Baklis, jangan lupa cicipi gudeg khas Solo ya, karena gudeg Solo ini beda banget loh sama gudeg Jogja. Gudeg Ceker Margo Yudan Solo ini adalah hidangan gudeg sejak tahun 1932. Wah, gudeg yang dilumurkan di akasnya terlihat kental, perpaduan rempah, dan gurihnya kaldu ayam pun membuat siapapun ingin menyantap. Sambel krecek gudeg Ceker Margo Yudan Solo berwarna coklat kehitaman dengan capek rawit seger yang utuh. Dan baru saja ditabur. Aduh, jadi lapar nih. Gimana, udah siap berlibur ke tempat wisata di Solo dan berburu kuliner Solo? Jangan lupa subscribe YouTube Travel Fans Indonesia biar kamu update terus ya.